Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Mawlana Muhammad bin Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wala hawla wala quwwat Setelah Kita berpisah Dua bulan Untuk pelaksanaan Ibadah kuasa Ramadan Allah takdirkan Kita kembali bertemu Dalam majlis yang pernah Kita hadiri Sebelum Ramadan Setelah pelaksanaan ibadah Pada Ramadan Mudah-mudahan Ibadah kita di bulan Ramadan Diterima oleh Allah Kekurangan kita dan kesalahan kita Di bulan Ramadan Diampuni oleh Allah Dan ini Merupakan Bonus Hadiah dari Allah Untuk Kita bisa menambahi ibadah Sebenarnya Allah itu Jika menambahi umur kepada manusia Itu berarti Itu berarti ditambahi Kesempatan Untuk manusia tadi itu berubah Umur itu Bukan berarti Adalah satu hal yang berharga Kecuali Kalau memang umur tadi itu Dijaga Dan digunakan Untuk ibadah kepada Allah Karena itu Karena itu kalau ada orang Minta panjang umur Enggak diembel-embeli Untuk taat dan takwa Kepada Allah Itu sia-sia Kenapa Tambah umurnya Tambah dosanya Nanti Tapi kalau memang Dia itu Minta panjang umur Untuk meningkatkan ibadah Dan takwa Kepada Allah Tambah umur Tambah banyak Pahalanya Tambah beruntung Tambah naik Derajatnya Tambah Dia mendapatkan Dita Allah Subhanahu wa ta'ala Imam Ghazali Beliau pernah Berkata Inna kulla nafasin Min anfasika Jauharatun La qimata Laha Setiap nafas Daripada umur kamu Jangan setiap jam Setiap nafas Kalau bahasa sekarang Setiap detik Dari umur kamu itu Adalah permata Yang tidak Ternilai harganya Berlian yang Sangat Mahal Jangan kamu Siasiakan Kalau Sampaian Kehilangan Emas Kehilangan Berlian Kehilangan Emas Kehilangan Berlian Itu bisa Dicari Masih Bisa dibeli Lagi Masih Kehilangan Duit Bisa Dicari Masih Tapi Kehilangan Umur Tidak bisa Dicari Lagi Tidak bisa Mendapatkan Lagi Karena itu Umur ini Jangan Disiasiakan Manfaatkan Yang Benar Orang Yang Beruntung Kata Nabi Inna Sa'adata Kulla Sa'adati Tulul Umri Fi Ta'atillah Awkamakar Rasulullah 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 Keberuntungan Yang Sangat Itu Adalah Kalau Manusia Itu Dipanjang Umurnya Untuk Ta'at Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Lagi Yang Menyatakan Umur Ini Adalah Raksumal Modal Kalau Ada Orang Dikasih Modal 50 Juta Orang Yang Pertama Dia Menggunakan Modal Itu Dengan Bekerja Tapi Hati-hati Enggak Sembrono Hati-hati Dalam Bekerjanya Dia Akan Mendapatkan Keuntungan Asik Untung Sekian Untung Sekian Semakin Bagus Cara Kerjanya Semakin Hati-hati Bekerjanya Semakin Banyak Keuntungan Keuntungannya Itu Orang Pandai Yang Kedua Dikasih Modal 50 Juta Dia Enggak Bisa Mengerjakannya Mendagangkannya Tapi Dijaga 50 Juta Ini Enggak Sampi Dihambur Hambur Menurunkan Uangnya Pancet Terus Tetap 50 Juta Enggak Berkembang Ini Orang Namanya Budu Kenapa Punya Modal Tapi Tidak Bisa Untung Yang 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 Dikasih Modal 50 Juta Misalnya Lupa Dia Dibuat Makan Enak Dibuat Minum Enak Diambur Amburkan Beli Itu Beli Ini Kadang-kadang Dibuat Tombok Togel Akhirnya Kadang-kadang Uang yang Banyak 50 Juta Habis Hutangnya Banyak Berubah Banyak Uang Menjadi Banyak Hutang Ini Orang Yang Rugi Begitu Juga Manusia Ini Dikasih Modal Dipotong Masa Balik Umurnya Kira 40 Tahun Misalnya Dipotong Masa Balik Ada Modal Sekian 10 Tahun Orang Yang Pandai Umur Yang Singkat Tadi Digunakan Untuk Mencari Keuntungan Digunakan Untuk Sholat Memperbanyak Baca Quran Berdikir Kepada Allah Menghadiri Majlis-majlis Yang Baik Bersedekat Membantu Orang-orang Yang Membutuhkan Memikirkan Keindah Keajaiban Makhlum Allah Misalnya Beruntung 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 Ini Orang Yang Pandai Menggunakan Modal Berupa Umurnya Untuk Mendapatkan Sebanyak Banyaknya Pahala Dari Allah Yang Kedua Dikasih Umur Modal Enggak digunakan Untuk Ibadah Enggak digunakan Untuk Taat Tapi Juga Enggak Maksiat Digunakan Untuk Urusan Urusan Yang Tidak Mendapatkan Pahala Dan Juga Tidak Ada Urusan Dosa Banyak Tidur Kuluyuran Jagongan Tapi Enggak Ngerasain Orang Ini Sama Dengan Orang Yang Kedua Dari Itu Dikasih Modal Enggak Didagangkan Juga Tidak Dihambur Dihamburkan Pancet Terus Sholat Cuma Lima Waktu Puasa Cuma Ramadan Setelah Itu Enggak Baca Quran Enggak Bikir Enggak Itu Ini Orang Bodoh Enggak Peningkatan Yang Ketiga Dikasih Modal Umur Dibuat Seneng Senengan Hanya Sekedar Menuruti Napsunya Dibuat Untuk Lupa Kepada Allah Bahkan Maksiat Kepada Allah Joget Enggak Sholat Nyanyi Enggak Gaji Malah Tambah Gajah Ngemorfin Ditambah Zina Minum Khomer Berjudi Ini Sama Yang ketiga Sudah Umurnya Habis Malah Rugi Dosanya Menggunung Karena itu Dikatakan oleh Hakkul Haddad Inna Inna Raksu Malika Inna Ma Raksu Malikal Umruhu Fa Amurhu Bifi'lil Jamili Wal Makrumati Model 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 Itu adalah Umurnya Kamu Karena itu Gunakan Untuk Kamu Tadi Itu Beribadah Kepada Allah Melaksanakan Perbuatan 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 Baik Dan Mulia Ada lagi Yang menggambarkan Umur itu Kendaraan Kendaraan Untuk Melalui Perjalanan Yang sangat Jauh Kalau Sampean Pergi Ke Jakarta Kendaraannya Lain Kalau Pergi Ke Pasuruan Pergi Ke Pasuruan Naik Becak Pergi Ke Jakarta Jangan Naik Becak Pedot Kakinya Tukang Becak Oh Ke Jakarta Ya Naik Kereta Ya Naik Bis Lebih Jauh Lagi Pergi Ke Saudi Ya Naik Pesawat Kamu Juga Begitu Akan Pergi Ke Akherat Jauh Kendaraannya Bukan Pesawat Lagi Apa Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan Umur Kamu Itu Untuk Mempersiapkan Kendaraan Kendaraan Yang Akan Menyampaikan Kamu Dari Itu Ke Akherat Dengan Selamat Kira-kira Mau gak Pergi Ke Jakarta Naik Bismoboan Enggak Mungkin Mau Pergi Ke Saudi Naik Pesawat Yang Berbahaya Enggak Mungkin Cari Pesawat Yang Paling Aman Begitu Juga Pergi Ke Akherat Bahaya Disitu Ada Pertanyaan Mungkar Dan Nakir Disitu Ada Sakarot Ilmud Disitu Ada Pengadilan Allah Disitu Ada Mahsyar Bahaya Macem-macem Disana Kendaraannya Harus Kuat Kendaraannya Adalah Umurnya Kamu Gunakan Untuk Ibadah Kepada Allah Supaya Selamat Alhasil Umur Ini Di Eman-Eman Jangan Sampai Kehilangan Umur Ada Lagi Nyatakan Umur Kamu Atau Waktu Kamu Itu Ibarat Pedang Al Waktu Kassayfi Ilm Takto'ahu Koto'aka Waktu Kamu Itu Ibarat Pedang Kamu 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 Juga Begitu Kalau Tidak Kamu Kuasai Umur Ini Waktu Waktunya Kamu Untuk Bisa Kamu Taat Kepada Allah Menjauhi Dari Maksud Allah Kamu Yang Akan Bisa Dijerumuskan Dengan Umur Kamu 60 Tahun Ibadah Tidak Karuan Lupanya Kepada Allah Lebih Banyak Ibarat Ingat Maksiat Lebih Banyak Ibarat Taat Oh Berarti Tidak Bisa Memuasai Umur Kamu Yang Akan Bisa Dijerumuskan Dengan Umur Kamu Sehingga Kamu Nanti Di Pengadilan Allah Akan Menjadi Orang Yang Dimurkai Oleh Allah Karena Kamu Banyak Maksiat Kepada Allah Nah Itu Yang Panjang Umur Ini Yang Masih Hidup Di Atas Dunia Sebelum Menjadi Ahlu Kubur Masuk Dalam Kuburan Gunakan Umur Kamu Untuk Ibadah Sebaik Baiknya Kepada Allah Alhamdulillah Kita Sudah Lalui Bulan Ramadhan Setelah Bulan Ramadhan Masuk Eid 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 Ramadhan Artinya Ramadhan Itu Dari Kata-kata Ramidhoyarmadhu Ramidhoyarmadhu Artinya Ahraqayuhriku Membakar Syahrul Ramadhan Bulan Ramadhan Bulan Pembakaran Kenapa Karena Bulan Itu Akan Membakar Dosa Dosa Orang Yang Bertiman Yang Beribadah Dengan Baik Di Bulan Ramadhan Dibakar Kemudian Setelah Bulan Ramadhan Masuk Hari Raya Yawm Eid Fitri Hari Raya Eid Fitri Yawm Hari Eid Kembali Al Fitri Suci Hari 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 Kembali Menjadi Suci Lagi Seperti Bayi Yang Baru Lahir Tidak Bawa Dosa Atinya Bersih Tidak Ada Hasud Tidak Tidak Sombong Murni Murni Imannya Kepada Allah Dibakar Dosanya Di Ramadhan Masuk Hari Kembali Suci Lagi Tidak 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 Masuk Bulan Syawal Syawal Itu Dari Shalaya Shulu Rafa' Yarfau Bulan Meningkat Mengangkat Artinya Bulan Untuk Meningkatkan Amal Soleh Taat Kepada Allah Kadar Iman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Persis Di Bulan Ramadhan Gunakan Waktu Untuk Menebur Dosa Puasa Di Siang Hari Malam Hari Digunakan Untuk Ibadah Kepada Allah Shalat Jamaah Shalat Taraweeh Shalat Witir Shalat Tasbih Baca Al-Quran Sedekah Akhirnya Benar-benar Dia Mengamalkan Yang Dikatakan Oleh Nabi Man Soma Ramadhan Siapa Orang Yang Kuasa Di Bulan Ramadhan Siang Harinya Malam Harinya Beribadah Kepada Allah Imanan Didasari Iman Wah Tisaban Ikhlas Tujuannya Mencari Rida Allah Dan Pahala Dari Allah Maka Diampuni Apa Yang Telah Berlalu Daripada Dursanya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Cuma Ibadah Yang Bisa Diampuni Lewat Dosa Yang Bisa Diampuni Lewat Ibadah Ramadhan Itu Kalau Dosa Antara Manusia Dengan Allah Dan Bukan Dosa Besar Nabi Nabi Besabda Assolatu Ila Solati Wal Jum'atu Ila Jum'ati War Ramadhanu Ila Ramadhan Kafaratun Nima Bainahun Iza Jtunibatil Kabair Solat Sampai Solat Jum'at Sampai Jum'at Mingguan Ramadhan Sampai Ramadhan Berikutnya Tahunan Itu adalah Melebur Dosa Diantaranya Dengan Syarat Jauh Daripada Dosa Besar Kalau Dosa Besar Perlu Torbat Khusus Sama Dengan Penyakit Penyakit Ringan Influenza Pusing Mules Obat Obat Biasa Ada Banyak Kasih Panadol Kasih Promag Insyaallah Sembuh Dosa-dosa Kecil Lewat Solat Lima Waktu Lewat Wudhu Lewat Solat Jum'at Lewat Ramadhan Diabun Tapi Kalau Penyakit Yang Parah Kanker Tumor Itu Berarti Lewat Perawatan Khusus Pengobatan Khusus Masuk Rumah Sakit Dioperasi Dosa-dosa Besar Zina Minum Komar Ribah Tidak Bisa Lewat Ibadah Biasa Perlu Tobat Khusus Penyembuhannya Harus Serius Pengobatannya Harus Serius Intensif Ibadah Yang 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 Diumpat Yang Dirasani Yang Dibicarakan Memaafkan Ngempelang Uangnya Orang Ngambil Uangnya Orang Ngentit Uangnya Orang Sekalipun Seribu Rupiah Itu Itu Tidak Bisa Diampuni Lewat Ibadah Puasa Sekalipun Sampik Sangking Banyaknya Puasa Tipis Seperti Kertas Badannya Lemes Seperti Senar Gitar Badannya Gak Gak Bisa Diampuni Kecuali Yang Diambil Hartanya Itu Menghalalkan Karena Itu Untuk Melengkapi Ibadah Romabon Diadakan Satu Sama Lain Saling Memaafkan Tetangga Dengan Tetangga Saling Memaafkan Orang Tua Kepada Anak Saling Memaafkan Suami Istri Saling Memaafkan Saudara Dengan Saudara Saling Memaafkan Teman Dengan Teman Saling Memaafkan Pejabat Dengan Rakyat Saling Memaafkan Saling Memaafkan Satu Sama Lain Komplit Kalau disini Istilahnya Halal Bihalal Halal Bihalal Itu Tukar Tukaran Halal Yang Kamu Perbuat Kesalahan Kepada Aku Saya Halalkan Ditukari Dengan Kamu Menghalalkan Kesalahan Saya Kepada Kamu Maaf Memaafkan Akhirnya Benar Masuk Satu Sawal Yawmu Idil Fitri Hari Kembali Suci Kesalahan Bersih Bersih Lagi Kalau Udah Bersih Ya Berarti Harus Ditingkatkan Ibadahnya Masuk Bulan Shaw Shawal Ada Orang Bersih Pakaiannya Yang kotor Dibersihkan Bersih Setrika Seperti Baru Lagi Eh Setelah Baru Disiram Kira-kira Kita Bisa Bayangkan Orang Ini Nilainya Apa Bodoh Setengah Mati Rumah Kotor Dibersihkan Bersih Angi Rumahnya Disiram Kencing Oh Ini Bisa Kita Bayangkan Ini Orang Bodoh Yang Setengah Mati Sebelum Ramabon Banyak Dosa Ibadah Ramabon Dibersihkan Satu sama lain Sari Memaafkan Bersih Hari Raya Betul-betul Fitri Betul-betul Dia Dalam Keadaan Bersih Langsung Dia Maksiat Pergi Ke Banyu Biru Langsung Dia Berbuat Dosa Nyanyi Ini Orang Buduh Sekali Sudah Dibersihkan Tapi Dia Setelah Itu Langsung Mengkotori Sebenarnya Sikapnya Orang Yang Sudah Membersihkan Bajunya Yang Bersih Dijaga Jangan Sampai Kotor Lagi Begitulah Orang Yang Sebelumnya Dia Maksiat Kepada Allah Sebelum Ramabon Dia Ibadah Ramabon Udah Bersih Nggak Ulangi Lagi Maksiatnya Dijaga Jangan Sampai Kotor Kembali Nah Itu Hari Raya Itu Bukan Karena Baju Baru Hari Raya Itu Adalah Bak Karuk Jika Amal Ibadah Meningkat Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Laisal Iid Liman Labisal Jadid Innamal Iid Liman To'atuh Tazid Bukanlah Hari Raya Itu Bagi Orang Yang Berbaju Baru Hari Raya Itu Bagi Orang Yang Taat Meningkat Kepada Allah Laisal Iidu Liman Tajam Malabil Markub Innamal Iidu Liman Gufirat Min Hud Dhunub Bukanlah Hari Raya Itu Orang Yang Mau Beraksi Aksian Dengan Kendaraan Rekreasi Keliling Hari Raya Itu Bagi Orang Yang Dosanya Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sain Ali Bin Abi Talib Itu Amirul Muminin Bahasanya Orang Sekarang Amirul Muminin Itu Presiden Presiden Kita Kalau Setiap Hari Raya Membuka Rumahnya Open House Rakyat Boleh Masuk Kalau Presiden Amirul Muminin Zainal Ali Bukan Setiap Hari Raya Setiap Hari Open Terus Rumahnya Dibuka Terus Kenapa Tidak ada Penjaganya Waktu Hari Raya Banyak Masyarakat Yang Datang Ke Rumahnya Amirul Muminin Ini Zainal Ali Presiden Kalau Masuk Sekarang Sampian Masuk Ke Jabat Sekarang Kalau Sudah Hari Raya Pakaian Baru Mahal Mahal Sepatunya Ada Mengkilat Minyak Wanginya Ratusan Ribu Rumahnya Dicat Semuanya Hebat Sehingga Ali Ketika Ditamui Sama Rakyat Dilihat Pakaian Nggak Berubah Pakaian Langsaran Pakaian Biasa Kalau Sampaian Bertamu Waktu Hari Raya Waduh Rumah Setiap Rumah Itu Ibarat Warung Toples Berjajar Jajar Mulai Gudir Roti Mulai Isinya Daging Sampai Isinya Sandal Kalau Perlu Minum Minuman Teh Sirup Kopi Daud Apalagi Perempuan Macem-macem Ketupat Lontong Lemper Apalagi Lemet Alhasil Hari Hari Raya Adalah Hari Minum Dan Hari Batuk Mengenyangkan Perut Senali Bin Nabi Talib Yang Dimakan Saat Itu Roti Kering Roti Kering Di Arab Itu Dibuat Bukan Dari Tepung Beras Tepung Gandum Kalau Anget Masih Baru Enak Memang Tapi Kalau Udah Dingin Apalagi Nginep Atosnya Setengah Mati Gak Bisa Dimakan Biasa Harus Dicampur Dengan Air Dicelup Air Agak Lama Baru Bisa Dimakan Udah Gak Enak Yang Dimakan Sama Presiden Ini Amir Mumin Roti Kering Berarti Udah Nginep Ini Makanannya Petani Makanan Orang Biasa Itu Yang Dimakan Oleh Senali Padahal Presiden Masya Allah Orang Orang Heran Ini Presiden Kita Model Rakyatnya Baju Baru Semuanya Presiden Nggak Ganti Rakyatnya Makan Makanan Yang Enak Presiden Nya Makan Seperti Begini Heran Kenapa Kamu Heran Enggak Sekarang Kan Hari Raya Iya Tahu Saya Bukan Pikun Hari Raya Tahu Apa Hari Raya Bagi Kamu Hari Raya Bagi Kamu Itu Apa Hari Raya Hari Yang Dirayakan Bajunya Baru Makanan Macem Macem Oh Begitu Tapi Hari Raya Bagiku Kada Sina Ali Adalah Hari Dimana Aku Tidak Maksiat Kepada Tuhanku Allah S.W.T Kalau Hari Raya Bagi Manusia Hari Untuk Berbaju Baru Hari Untuk Makan Yang Nikmat Tapi Bagi Sina Ali Hari Raya Hari Yang Tidak Ada Maksiat Kepada Allah Di Dalam Itu Hari Yang Perlu Dirayakan Perlu Untuk Dibuat Senang Dipestakan Kenapa Tidak Tidak Salah Sama Allah Tapi Kalau Hari Disitu Berbuat Dosa Sekalipun Bajunya Baru Apa Yang Perlu Dipestakan Dirayakan Lawang Dia Mendapatkan Murka Allah Dia Tidak Diridui Oleh Allah Terlihat Karena itu Ayo Ini Yang Masih Panjang Umur Sebelum Israel Datang Mari Kita Niati Kesempatan Ini Kita Gunakan Untuk Berubah Yang Maksiat Mari Berubah Untuk Toba Kepada Allah Yang Malas Mari Berubah Untuk Meningkatkan Dan Giat Beribadah Kepada Allah Mudah Mudah Allah Memberi Kekuatan Kepada Kita Untuk Bisa Meningkatkan Taqwa Dan Taat Walhamdulillah Majlis Ta'lim Kita Buka Lagi Mungkin Banyak Saudara Kita Yang Masih Belum Tahu Mari Kita Hubungi Mereka Satu Sama Lain Yang Hadir Juga Gak Seberapa Gak Seperti Biasa Tapi Insya Allah Ada Minggu Yang Akan Datang Ahad Yang Akan Datang Akan Kembali Lagi Seperti Biasa Dan Mudah Mudahan Kita Semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gerakkan Oleh hati Sampai Seluruh Tubuh Kita Untuk Senang Dan Gemar Beribadah Kepada Allah Amin Allah Amin Dan Saya Ucapkan Minal A'idin Wal Fa'izin Kullu Amin Wa Antum Bikir Tahu Tidak Artinya Minal A'idin Minal A'idin Itu Doa Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang Yang A'idin A'idin Itu Jama' Mudhakar Salim Dari Isim Fa'il A'id Asanya Ada Ya'udu Minal A'idin Mudah-mudahan Kita Semuanya Termasuk Orang-orang Yang Kembali Kembali Apa Ada Mengartikan Kembali Bisa Memasuki Ramadan Tahun Yang Akan Datang Syawwal Yang Akan Datang Artinya Satu Sama Lain Saling Mendoakan Mudah-mudahan Panjang Umur Ketemu Lagi Di Tahun Yang Akan Datang Ada Lagi Menyatakan Minal A'idin Mudah-mudahan Termasuk Orang-orang Yang Kembali Kembali Seperti Bayi Bersih Tidak Punya Dosa Lagi Artinya Satu Sama Lain Saya Mendoakan Mudah-mudahan Diampuni Dosanya Sampai Keadaannya Seperti Kita Mengawali Hidup Di Atas Dunia Baru Lahir Dari Ibu Tidak Punya Dosa Wal Faizin Faizin Itu Jama Mudakar Dari Isim Fail Faiz Asalnya Fa Zah Ya Fuzu Berhasil Sukses Min Min Al-Faizin Mudah-mudahan Kita Semuanya Dari Golongan Orang-orang Yang Berhasil Atau Beruntung Sukses Siapa Orang Yang Berhasil Apakah Orang Berhasil Itu Kaya Pangkatnya Tinggi Orang Yang Disanjung Sanjung Dan Dihormati Orang Yang Berhasil Adalah Orang Yang Selamat Dari Neraka Dan Nantinya Masuk Kedalam Sur Surga Siapa Orang Yang Sudah Dinyatakan Selamat Dari Neraka Dan Dia Dimasuk Kedalam Surga Benar-benar Ia Menjadi Orang Yang Beruntung Mudah-mudahan Semuanya Berhasil Artinya Selamat Dari Neraka Allah Dan Masuk Kedalam Surga Allah Hadirin Sekalian Ini adalah Pembukaan Dan kita Tidak Baca Kitab Tapi InsyaAllah Di ahad Yang akan Datang Akan Kita Teruskan Bacaan Kita Taklim Kita Damaikan Hati Sejukkan Jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan